Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi video kali ini kita akan lanjut materinya yaitu di cara membuat rencana fondasi di video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat detail fondasi ya jadi di video kali ini kita akan membuat rencana fondasinya Oke sekarang saya ke layar rencana fondasi kemudian denanya saya akan copy denanya atau sementara kita kunci layarnya dulu kita buka layar properties kemudian ini kita blok semuanya kemudian kita kunci layarnya seperti ini kemudian untuk senter lain kita buka kuncinya seperti ini ya nanti tinggal senter lainnya kita copy Oke nah ini kita blok aja seperti ini kemudian kita copy Hai baik nah ini trik teman-teman sekalian sekarang ini diaktifkan rencana fondasinya Oke seperti itu sekarang kita akan membuat slovenya ini kita copy Hai sama ini ya baik baik Nah sekarang untuk fondasi pinggir posisinya nanti akan seperti ini ya Oke nah nanti untuk tengah itu kita akan buat seperti ini ya Oke karena ini fondasinya berbatasan nanti dengan lahannya tetangga kita maka fondasinya dibuat model setengah seperti ini ya kecuali yang ada di penggunaan ya maka akan dibuat full sepertinya Oke baik sekarang ini adalah ukurannya 15 Oke ini ada 15 saya akan menggunakan multiline membuatnya ya saya pakai multiline ketik ML kemudian j0 eh kemudian skalanya saya buat 15 Oke kemudian sorry justifikasi nya saya buat Hai top ya kemudian saya posisinya seperti ini ya Oke ini ditarik keluar seperti ini hai 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 baik ya kita bawa seperti ini oke nah nah sudah sekarang sekarang untuk yang tengah Hai untuk yang tengahnya kita pakai multiline ya oke eh justifikasi nya kita beli 0 eh skalanya 15 Oke kita buat seperti ini hai 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 Sorry ya ini juga hai 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 Oke nah ini sama ya kesini hai 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 Oke adalah slow Hai baik kita akan copy dulu untuk rencana slownya nantinya dengan rencana kolom ya kita buat oke nah sekarang Hai nah disini juga fondasinya bisa ini kita bisa buatkan fondasi ya untuk terasnya seperti itu hai 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 nanti terasnya itu pakai slow saja ya nanti kita pakai slow aja hai 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 nah sekarang ini sudah garis love-nya sudah ada sekarang kita coba matikan untuk senter lainnya seperti ini nah setelah itu kita rapikan Hai Oke ini saya eksplode saya blog semuanya kemudian di eksplode setelah kita potong ya di trim seperti ini hai 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 Pagarisnya rapi ya hai oke juga hai 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 Ayo kita tutup baik nah sekarang ini kita join ini saya join J entar nah ini slothnya ya ini rencana soft sudah ada sekarang rencana sekarang fondasi atasnya ini masuk kita ukur berapa jaraknya kita pakai ini saja ya Hai nah ini lima ya oke di setelah lima nah nanti kita offset masuk lima Ayo kita eksplot aja dulu ini saya join ya di posisi ini Senin ya saya join Oke ini saya offset lima Oke ini ya juga semuanya seperti itu kita offset masuk lima ini juga lima Oke nah ini sudah untuk fondasi dalamnya sekarang ini kita akan ukur Hai dari sini ke sini Hai ini ada 18 Oke kita copy kita offset 18 Baik nah seperti ini ya hai 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 nah setelah itu kita copy lagi 10 ya Oke 10 untuk batu kosong ya 10 Hai begini hai 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 nah sangat mudah ya untuk membuatnya seperti ini untuk persembunan sudutnya saya buat tambahkan garis seperti ini ya Hai temukan garis di sini ya Hai di buat sedetail mungkin ya untuk Hai fondasinya ini sampai di depan ya oke sudah teman-teman bisa artir untuk소�onya hai 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 oke sudah Hai hotbar teman-teman bisa asy wir untuk southfya ya henter kayak gini ya sih kita kendala macet oke ini saya join dulu ya ini saya join jantar dan saya arsir lagi henter kemudian di bagian propertisnya di bagian option oke sorry saya ulang ya henter oke ini arsirannya bisa kita rubah ke layar arsiran baik nah seperti ini nah ini rencana fondasinya sudah jadi ya rencana fondasi dan slow kita kasih keterangan ya oke ini adalah rencana fondasinya kita teman-teman ingin membuat fondasi di sini boleh kita kaput dimensi fondasinya lebih kecil untuk teras karena di sini ada kolom untuk penopan tiang nanti teman-teman bisa tambahkan fondasi di situ ya selebihnya bisa dikembangkan sendiri teks dan dimensi ini saya aktifkan kemudian ini berapa dimensinya saya copy ya oke ini saya copy dimensinya oke seperti ini kita kasih nama rencana fondasi baik rencana fondasi lajur ya oke seperti ini ya ini sudah tambahkan garis simbol potongan teman-teman bisa tambahkan jamsinya untuk potongan A tadi detail fondasi A kemudian detail fondasi B tinggal di buat potongannya seperti itu tandanya ya simbolnya supaya nanti tukangnya bisa memahami seperti itu oke baik saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini semoga video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat teman-teman boleh share dan like untuk lebih memotivasi kami untuk membuat konten-konten yang seperti ini saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati